Sekarang jadi memanggilnya masih Menkopol Hukam atau gimana? Karena kan surat pengunduran diri baru tadi diberikan pada Presiden Jokowi. Saat ini boleh masih dipanggil Menkopol Hukam. Kan nunggu kepresnya kapan. Saya besok pagi masih akan ke sini dulu. Karena saya masih Menkopol Hukam. Tapi mungkin tidak lamalah, sehari dua hari akan keluar. Prof. Fahud, ketika Prof. Fahud Rabu kemarin, di akhir Januari mengumumkan akan ketemu Presiden, memberikan surat pengunduran diri, itu banyak yang mengapresiasi termasuk hari ini. Dan dianggap dan diminta untuk ada yang mencontoh juga langkah Prof. Fahud. Siapa menurut Prof. Fahud? Yang sebaiknya mencontoh langkah Prof. Fahud? Ya, terserah yang menilai ya siapa. Ya, menurut saya ya yang pasangan calon yang lain, kemudian mungkin ketua partai yang banyak berkampanye, yang hampir setiap hari gitu ya mengkampanyekan. Mungkin ya, tapi itu terserah aja lah. Saya akan, itu yang saya baca di media, bahwa itu, itu, itu kan gitu. Kalau saya sendiri, untuk standar etik itu untuk saya aja lah. Bahwa etika saya seperti itu, gitu. Tapi memang menarik kan, Rosy? Ketika saya menyatakan saya akan mundur itu kan, saya akan mundur, gitu kan. Malam itu, saya ngomong di Semarang kan. Ya, di Semarang. Saya akan mundur sesuai dengan, apa namanya, apa yang dikatakan Pak Ganjar. Di lala besok paginya tanggal 24, Presiden lalu mengatakan, Presiden, Menteri, apa, boleh dong berkampanye, boleh memihak, gitu. Seakan-akan publik menilai, lalu seakan-akan ini reaksi terhadap pernyataan saya. Seakan-akan ya, publik menilai, kok berbarengan sih malamnya Pak Mahfud, besoknya Presiden membantah, gitu. Mengatakan bahwa Presiden boleh. Nah, itu sebabnya kemudian, siangnya itu banyak yang ngotak saya, Pak Mahfud, gak usah mundur. Ini kata Pak Presiden, boleh kok. Gak usah bilang, gak bisa. Saya sudah nyatakan itu ke publik, gak kredibel lagi saya, kalau hanya karena Presiden mengatakan itu, lalu saya batal mundur, gitu. Sekali kalimat itu diucapkan, pantau untuk ditarik kembali. Betul, ya itu aja. Kan itu, kepercayaan masyarakat harus dijaga dengan itu antara lain, kan. Gitu aja. Prof, pernyataan Presiden yang mengatakan bahwa Presiden boleh berpihak, Presiden boleh ikut kampanye, gitu. Kemudian itu juga justru dikaitkan dengan kemudian langkah atau niat, Prof Mahfud untuk mundur. Itu apakah sebenarnya Prof Mahfud sendiri mengalami kegerahan moral? mendengar itu? Tidak, kan saya lebih dulu. Bilangnya kan saya tanggal 23. Pak Jokowi tanggal 24. Saya akan-akan Pak Jokowi yang menanggapi saya, padahal itu dua hal yang terpisah. Berbeda, yang terpisah. Tapi masyarakat lalu kan mengaitkan. Nah, disitulah yang seperti saya katakan tadi, banyak WA masuk ke saya, dari toko-toko, dari aktivis. Maafud, jangan mundur, justru jaga di situ. Presiden sendiri bilang mau kampanye kok, kata mereka. Tidak, saya bilang. Saya sudah menyatakan itu, saya harus mundur. Apa yang sudah saya ucapkan. Dan saya juga memang merasa secara psikologis, tidak bisa di situ terus. Iya kan? Mungkin saya sudah jelas berhadapan gitu, masa saya mau ikut sidang kabinet, misalnya, dan seterusnya. Iya kan? Meskipun semuanya baik-baik saja, kan? Tapi adakah pernyataan Presiden ini yang boleh berpihak, boleh berkampanye, itu semakin memantapkan langkah Prof. Maafud untuk mundur? Oh iya. Kalau itu iya, semakin memantapkan bagi saya. Meskipun semakin banyak yang melarang. Gitu. Banyaklah aktivis-aktivis saya mau menangis nih dengan Pak Maafud. Mau mundur, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi banyak juga yang mendorong, gitu. Bagi saya sendiri, dorongan yang lebih kuat, ya saya mundur, gitu. Pernyataan Presiden Jokowi ini memunculkan banyak reaksi dari para guru besar, aktivis pro-demokrasi yang sungguh menyayangkan pernyataan Presiden seperti ini. Tapi saya ingin, kalau Prof. Maafud sendiri? Enggak, saya enggak berkomentar. Guru besar itu jalurnya lain. Dia murni akademis dan etika, seperti yang dibilang di kampus. Saya kan pesaing ya. Saya ini politikus. Nanti apapun yang saya bilang, wah ini, ini, ini dinilai macam-macam. Silahkan, itu akan bergulir sendiri. Sejauh yang saya tahu itu akan bergulir sendiri, seperti efek domino. Ini akan kesini, 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 kesini. Kayaknya ya, kalau yang saya lihat. Karena kemarin UGM, para guru besar UGM, Sivitas Akademika, sudah mengeluarkan pernyataan darurat demokrasi, merindukan Presiden yang mencontohkan negarawan, lalu ada juga UII, lalu kemudian ada UI, UI besok ya. Dan UI hari Jumat besok gitu. Menurut Pak Maafud, ini sesuatu yang sudah Anda lihat sejak awal, hanya baru menggelinding, atau ini sesuatu yang sebenarnya memang akan baru menggelinding, tapi akan jauh lebih besar pada akhirnya? Ini baru menggelinding, sesudah Pak Jokowi tanggal 24 itu, mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye, Menteri boleh gitu. Karena itu menimbulkan kontroversi baru, di kalangan agademisi. Karena pasal yang lain, yang melarang juga Presiden harus tidak boleh, tidak netral itu ada kan. Sehingga ada yang mengatakan, Presiden boleh berkampanye itu kalau dia incumbent, Menteri boleh kalau dia calon gitu. Nah yang begitu, dan itu pun harus cuti kan begitu. Itu timbul problem seperti itu, masalah seperti itu, kemudian orang semakin gerah, seperti UGM yang sudah lama, kasak kusuk, kasak kusuk gitu, tidak bisa ditahan muncul. UI pun muncul, kok saya belum gitu. Lalu kampus lain, mulai ini sudah. Saya dengar sih di beberapa tempat, tapi saya sama sekali tidak punya hubungan dengan itu. Saya ini sekarang kontestasi politik. Jadi Anda menahan diri untuk mengomentari. Iya, saya menahan diri. Apa tanggapan seorang Prof Mahfud MD tentang reaksi para guru besar, sivitas akademika, yang melihat sekarang ada kemunduran demokrasi, lalu kemudian hilangnya sikap kenegarawan dari seorang Presiden. Anda menolak untuk mengomentari itu? Ya, saya lepaskan dulu status Profesor saya, karena sekarang saya ini kontestan politik. Nanti apapun yang saya katakan, nanti ada yang menilai macam-macam. Ya, biarkanlah kampus itu bergerak sendiri. Tetapi, kalau saya sendiri memang ya, pemerintahan ke depan itu, kampus itu harus didemokratisasi. Karena selama ini kampus itu, itu dikooptasi. Dulu, seketat order baru pun ya, itu kalau akademisi kan dihormati ya. Nah, sekarang enggak. Semua, kalau pemilihan rektor ada tim sukses, mencari channel ini, channel itu. Lalu, pendapat-pendapat akademik sekarang bercampur baur, kesannya apakah ini pendapat politik praktis atau pendapat akademik, gitu. Menurut saya ke depannya harus didemokratisasi. Kampus itu, apa, palang pintu, etika sebenarnya, ya. Yang selama puluhan tahun, di Indonesia itu, buat apapun otoriternya negara kampus tetap tangguh, gitu. Nah, yang sekarang ini, saya lihat, sistem pengelolaan kampus itu, sudah terlalu banyak dicampur oleh politik. Terlalu birokratis. Gitu. Bukankah Prof. Mahfud ada di kabinet? Seharusnya Prof. Mahfud sudah melihat itu sejak awal, dan ini yang dari dulu para aktivis pro-demokrasi sudah menyuarakan ini dengan begitu kerasnya. Itu dimensi etis juga. Saya kan Menteri Polhukam, yang harus-ngurus gitu, Menteri Menko bidang manusia. PMK. Misalnya PMK, kan, dan Mendikbud. Kalau saya, sudah bilang ke teman-teman di Kemdikbud, jangan digitukan dong, kampus, gitu. Kampus itu bagaimanapun, itu rohnya sebuah, apa namanya, kemajuan, dan palang pintu untuk menjaga etik dan moral. Itu biasanya dari kampus-kampus, karena punya Dewan Guru Besar, punya Senat, punya kebebasan member, punya kebebasan member akademik, itu kan kampus. Nah, sekarang orang mau ngomong, takut, itu kampus apaan, saya bilang. Tapi, saya tidak katakan ini ke publik. Kenapa? Saya Menko Polhukam. Itu urusan Menko Polhukam untuk PMK, kan, untuk mengatakan. Sebenarnya Anda sudah melihat itu, tapi Anda menahan. Sudah lama. Sudah lama. Karena dalam beberapa kesempatan, Prof Mahfud ketika dikritik bahwa di era pemerintahan Presiden Jokowi, itu kebebasan berekspresi, bersuara itu sudah dibungkam. Tapi kan Prof Mahfud yang membela. Prof Mahfud bahkan mengatakan itu, banyak orang mengatakan macam-macam, tidak diapa-apain itu. Oh, itu dalam konteks undang-undang ITE. Konteksnya, kan. Sekarang media sudah terbuka, Rosi bisa bicara apa saja, tanpa takut, gitu. Tapi untuk konteks kampus, itu saya melihatnya lain. Misalnya begini, saya sangat tidak setuju, pemilihan rektor, misalnya, harus mendapat dukungan 35 persen suara harus dari pemerintah. sehingga orang yang sudah menang, kademiknya punya akubahawan, pemerintah bilang, tidak, karena mungkin beda politik, atau karena dicampur oleh partai politik, lalu tidak jadi. Sehingga sekarang ada gejala, orang kamu memilih pemilihan rektor, itu membentuk tim sukses ke partai politik. Ini kalau saya jadi... Itulah yang kemudian menjelaskan bagaimana suara-suara kritis dari banyak universitas terbungkam karena rektor itu bagian dari kepanjangan pemerintah. Betul. Terbungkam, karena itu kepanjangan pemerintah, dan selalu saya katakan, demokrasi dan hati norani itu akan selalu mencari jalannya sendiri. Nah sekarang jalan sendiri itu sudah dibuka, tidak melalui struktural, kan, mereka. Civitas Akademika. Siapa Civitas Akademika? Itu bukan lembaga. Civitas Akademika itu himpunan orang-orang yang diketemukan namanya Civitas Akademika. Tidak, kalau dulu kan bisa, Dewan Guru Besar yang bersuara, kan. Iya kan? Sekarang Civitas Akademika orang yang merasa pernah menjadi mahasiswa, pernah menjadi pejabat, di situ datang semua menyatakan pendapat. Artinya demokrasi, dan hati norani itu tidak bisa dibungkam. Pada saatnya akan membuka jalannya sendiri. Dan sekarang sudah mulai buka-buka itu. Sudah mulai ada banyak gerakan-gerakan di bawah. Iya, iya. Dari kampus-kampus sudah.